Musyawarah Provinsi atau Musprof 7 Kadin Provinsi Jambi dikelar untuk penyusun program dan pemilihan ketua umum. Musprof dibuka oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yuki Dugrahawan Haddafi, dan diresmikan oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten 2, Johan Syah, di Jambi, Sedin 22 Juli 2024. Musyawarah Provinsi atau Musprof 7 Kadin Provinsi Jambi dikelar untuk penyusun program dan pemilihan ketua umum. Musprof dibuka oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, Yuki Dugrahawan Haddafi, dan diresmikan oleh Gubernur Jambi yang diwakili oleh Asisten 2, Johan Syah, di Jambi, Sedin 22 Juli 2024. Yuki Dugrahawan Haddafi, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi, dalam sambutannya juga mengapresiasi subakat dan komitmen Kadin Jambi dalam memajukan ekonomi daerah. Ia berharap Kadin Jambi terus aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi dan tetap menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui musyawarah ini, pihaknya dapat memperkuat kerja sahabat dan menemukan langkah-langkah baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat dan komitmen yang tinggi, lanjut Yuki, musyawarah Provinsi 7 Kadin Provinsi Jambi diharapkan dapat menjadi titik awal bagi pencapaian-pencapaian besar di pasar mendata. Ketua Kadin Jambi, Usman Sulaiban, juga memberikan sambutannya dalam acara tersebut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Kadin dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersahabat. Kadin Jambi berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam memajukan ekonomi daerah. Dirinya berharap melalui musyawarah ini dapat menemukan solusi dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Program yang ada saat ini, kita sedang lagi menggarap namanya Expo Jambi Investment Summit, yang mana ini akan kita laksanakan dalam waktu dekat dan sudah dikeluarkan surat dari Kadin Indonesia dan Gubernur Jambi. Gubernur Jambi sangat berharap ini menjadi satu contoh, ya, round modeling untuk Jambi dan kita akan laksanakan ini dalam waktu yang dekat ini. Saya ingin bisa saya tambahkan. Akan kembali maju untuk itu, gimana Pak Ketua? Di, ini, sekarang. Oh iya, maju kebetulan saya sendiri yang maju, tidak ada tandingan. Lama sih. Aku masalah sih. Bang, tadi dalam sambutan sempat menyinggung dengan Pemprov agar dilibatkan, khususnya dalam kegiatan di bidang ekonomi seperti apa itu? Ya, sebenarnya bukan begini. Mungkin Pak Gubernurnya cukup bagus, mereka boleh mengerti. Tapi, pembantu-pembantunya, khususnya Kepala-Kepala Birunya, ini yang Kepala Dinasinya belum mengerti apa itu kadin gitu. Sebenarnya Pak Gubernur itu kan mendapat laporan dari para seluruh stakeholder-nya gitu. Tapi, mereka memang contoh, beberapa banyak surat yang kita berikan kepada mereka yang hilang. Aneh kan? Dan ini juga akan menjadi satu didengar oleh Gubernur yang akan datang, bahwa ayo bersama kadin gitu untuk membangun jambi. Terima kasih.